Pemirsa Majelis Ulama Indonesia menggelar pertemuan dengan The Ukrainian Institute dan para pimpinan muslim di Ukraina. Selain untuk menjalin hubungan baik antar umat muslim kedua negara, pertemuan ini juga mendalami masing-masing budaya umat muslim yang diharapkan dapat mendongkrak pengetahuan tentang Islam di berbagai negara. Pertemuan singkat antara delegasi Ukraina dan para tokoh muslim serta The Ukrainian Institute digelar di Aula Bulya Hamka gedung MUI di Jalan Tuguh Proklamasi Menten, Jakarta Pusat. Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhud mengapakan pertemuan ini untuk menjalin hubungan erat antar umat muslim kedua negara. Dengan jalinan silaturahmi ini diharapkan dapat saling mengisi dan memberikan bantuan jika nantinya ada yang membutuhkan. Sementara itu manajer program untuk India dan Indonesia di The Ukrainian Institute, Yulia Mikulch, mengatakan dengan adanya pertemuan ini diharapkan dapat tercapai langkah-langkah strategis untuk mewujudkan kolaborasi antara Ukraina dengan lembaga budaya dan pemerintah di Indonesia untuk pertukaran seni dan budaya. Yang terpenting kultur budaya yang telah berkembang di Ukraine dan kultur budaya yang berkembang di Indonesia itu hampir sama karena demikian ke depan mungkin banyak juga dari Ukraine bisa belajar di Indonesia. Ya, kita akan dengan memulai semacam ini pasti nanti akan berkembang. Diplomasi antar people to people nanti bisa nyampe ke diplomasi antar government. Bagi kita sangat penting biar orang Indonesia tahu lebih banyak mengenai apa itu Ukraina pada umumnya. Karena saya pernah ke Indonesia beberapa kali. Yang pertama kali pada tahun 2014 untuk belajar bahasa di sini di Empat, di Bandung. Waktu itu tidak banyak orang perlu tahu di mana ada Ukraina. Apa itu Ukraina? Mungkin ada beberapa nama seperti sepak bola yang terkenal atau sesuatu seperti itu. Sekarang misi saya biar orang Indonesia juga tahu lebih banyak tentang sejarah. Terima kasih.